Halo kawan, kembali lagi di Witikana Channel Channel informatif dan edukatif yang akan memperkaya pengetahuan Anda serta mengupgrade skill Anda Pada video kali ini, saya hendak membagikan tips atau tutorial di Microsoft Word yaitu bagaimana cara merubah satuan inci jadi sentimeter di Microsoft Word 2021 karena kebetulan video ini saya gunakan Word 2021 tetapi tutorial atau tips ini bisa juga diterapkan untuk versi di bawahnya ya misalnya 2019, 2016, 2013, ataupun 2010 ini masih digunakan ya dan fungsinya sama nah kenapa sih Microsoft Word pakai ngomong soal inci, sentimeter, segala nah seperti ini ya teman-teman ketika Anda mengetik sebuah dokumen seperti ini dan pada saat Anda melakukan print ya nah biasanya teman-teman ketika melakukan print dokumen pasti ditanya ini, ataupun pada saat melakukan pengetikan ya mau ukuran marginnya berapa ya biasanya kan ditanya gitu ya untuk dokumen resmi biasanya 4 cm untuk top, 4 cm left, 3 cm bottom sama rightnya juga 3 cm nah kebetulan di Microsoft Word defaultnya menggunakan satuan inci jadi ketika teman-teman tidak merubah satuan inci ke cm dampaknya seperti ini nih soal tadi ya ketika teman-teman ditanya marginnya berapa ya top 4 misalnya kita isi ya top 4, left 4, terus right sama bottomnya juga 3 cm misalnya nah kalau kita tidak rubah ke cm maka tampak printnya nih print preview-nya kayak seperti ini ya kenapa? karena itu tadi defaultnya menggunakan inci jadi kita setting terlebih dahulu atau kita rubah inci ke cm oke ini teman-teman ya kalau tidak kita rubah jadinya kayak gini nih nah seperti ini ya nah untuk merubah inci ke cm kita masuk ke sini ya teman-teman ya masuk ke menu file terus option terus kita cari advance terus nanti di advance kita cari display ya display kita scroll aja ke bawah terus nah disini teman-teman lihat pada bagian display ada menu show measurements in unit nah ini inci kan disini kita ganti menjadi cm oke teman-teman ini ya selanjutnya kita oke dan teman-teman lihat kita buka ulang ya dan kita lihat kembali dokumen kita tadi seperti ini ketika kita mau print kita sudah bisa menggunakan ukuran tadi ya cm nah seperti ini ya ini sudah di ini sudah di sudah dikonversi menjadi cm ini hasilnya oke teman-teman itu ya jadi kalau tidak dirubah dampaknya seperti tadi dan informasi ini ya mungkin buat para pemula ataupun buat kita semua lah kebanyakan tidak paham sampai detail seperti ini ya padahal sebenarnya ini adalah settingan dasar oke teman-teman itu saja informasi yang bisa saya bagikan coba teman-teman praktekkan sendiri semoga bermanfaat dan buat Anda yang baru join atau menemukan channel ini mohon dukungannya dengan cara tekan tombol like subscribe serta nyalakan tanda loncengnya supaya Anda selalu terhubung dengan channel ini tetap upgrade skill Anda dan sampai jumpa di video-video selanjutnya selamat menikmati Terima kasih.